Selamat pagi teman-teman, kali ini kita bahas tentang salah kaprah tentang bandarmologi atau cara memahami bandarmologi. Oke, kita lihat contoh saja di sini ya. Ini adalah saham-saham yang saya analisa berdasarkan akumulasi bandar atau bandarmologi. Tapi tidak semua dari saham-saham ini yang naik teman-teman, ya. Tidak semua saham-saham ini yang naik, bahkan ada yang turun cukup dalam, ya. Nah, pertanyaannya kenapa hal itu terjadi? Untuk teman-teman ketahui, bandarmologi itu bukanlah indikator harga atau patokan untuk entry. Oke, itu yang perlu teman-teman pahami dulu, bukan patokan untuk entry. Begitu teman-teman lihat bandarnya akumulasi hari ini, besok teman-teman langsung HK itu salah besar. Bisa berarti Anda belum paham bagaimana cara penggunaan atau cara memahami bandarmologi. Bandarmologi itu baru indikator, ya. Tidak ada bedanya dengan indikator volume, indikator, apa lagi ya, indikator-indikator harga yang lain seperti, eh, indikator yang lain seperti RSI, MA, ya, dan seterusnya. Nah, untuk entry itu teman-teman perlu lihat lagi momentum, ya, momentum dari traffic, ya, dari market strukturnya seperti apa. Nah, setelah lihat market struktur, baru kita lihat momentum untuk entry. Memang agak jeli, ya, jeli melihatnya, ya. Kalau momentumnya belum ada, ya, itu jangan masuk dulu, bisa-bisa dibawa turun. Misalkan, seperti harta ini, ya. Harta. Nah, ini dia, kemarin kan momentumnya di sini. Dia kan tembus resistance, kemudian retrace. Nah, di sini ada momentum, tapi ternyata ini malah dibawa turun lagi, teman-teman. Ini sana untuk Carlos, kan seperti itu. Nanti kita tunggu lagi di mana area supportnya, misalkan dia support di sini nanti, baru kita lihat lagi, ya. Tapi apakah harta ini sudah distribusi? Ya, belum tentu juga, teman-teman. Bisa jadi, bandarnya masih akumulasi, tapi harganya diturunin, ya. Kita tidak tahu seberapa banyak cash bandar itu, ya. Jangan berpikir bahwa bandarnya lagi nyangkut ini, kita bisa masuk. Jangan seperti itu, itu mindset-mindset yang salah, teman-teman, ya. Karena kita tidak pernah tahu berapa banyak sih cash-nya si bandar itu, ya. Dia bisa saja bawa harga lebih jauh lagi ke bawah. Dan, teman-teman, cut loss, baru harga itu bergerak naik. Coba kita cek, ya, apa tadi? Harta, ya. Apakah sudah distribusi atau masih akumulasi? Terakhir hari Jumat kemarin, ya. Tanggung 2, 3. Eh, sorry, sorry. Tanggung 2, 7, sorry. 2, 7. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, lihat sini. Ini belum ada distribusi, teman-teman, ya. Masih lebih dominan akumulasi, tapi harga tertekan turun, ya. Teman-teman bisa lihat ini, EP beli 3,6 miliar, AK jual 3 miliar. Kemudian, YU beli 3,1 miliar, AZ beli 2,8 miliar. Artinya, masih dominan akumulasi, tapi ternyata harta dibawa turun dulu. Jadi, teman-teman, jangan berpikir, begitu ada akumulasi, harga ini akan langsung terbang, ya. Pahami dulu konteksnya, seperti apa. Konteks itu, ya, kita lihat ini, ya. Nah, kita lihat trend-nya seperti apa, ya. Kalau di swing, ya, kalau swing, teman-teman, perlu lihat trend. Kemudian, apakah sudah breakout atau sudah di level support. Apakah sudah, kalau untuk analisa harganya sudah masuk di area set berapa? 61,8, ya. Kalau pakai Fibonacci dan seterusnya. Tapi, kalau untuk scalping, kita wajib melihat pergerakan di beat-over, teman-teman, ya. Kita perhatikan, untuk entry itu, beat-over itu yang paling penting. Menurut saya, paling powerful itu beat-over, ya. Paling powerful. Jadi, walaupun akumulasi, begitu kita mau entry, lihat dulu, apa namanya, beat-over-nya. Supaya kita tidak, setelah masuk harga diam, ya. Setelah masuk harga tidak bergerak, kita malah bengong, bengong, ya. Kalau kita sebagai scalper, itu harga yang diam itu, itu sama sekali tidak bagus untuk trading kita, ya. Nah, yang paling bagus itu, ya, itu tadi. Baca beat-over. Nah, bisa juga dikombinasikan, walaupun, teman-teman, swing, ya. Tapi, untuk entry, teman-teman, baca beat-over itu juga bagus sekali, ya. Jadi, seolah-olah kita masuk sebagai seorang scalper, keluarnya sebagai seorang swinger, ya. Jadi, seperti itu yang kita diskusikan setiap hari, atau yang kita bagikan setiap hari di, kalau teman-teman lihat di grup telegram kita, ya. Sudah lumayan banyak, ya, teman-teman, yang bisa profit dengan menggunakan atau membaca beat-over. Nah, ini dia. Saya membuat, Pak, saya pasti akan gabung lagi, soalnya saya akhir-akhir ini lagi sibuk. Oh, ini teman kita yang dia mau setelah dulu dari grup, tapi dia, beliau mau masuk lagi, ya. Saya senang sekali, karena sangat bermanfaat grup-grup yang kita buka resul-resul kemarin, ya. Nah, ini yang penting, kuncinya harus fokus, lihat pergerakan harga yang minum-minum dan sudah mulai terbesar. Nah, ini dia telat masuk, tapi masih bisa cuan tiga-tiga di ref. Semua karena baca beat-over ilmu Omida. Ini, saya senang sekali, ya, teman-teman, ya. Sangat bangga sekali, teman-teman, bisa lebih cepat dari saya untuk belajar, ya. Ya, karena kita bagikan videonya, ya, cara membacanya, bahkan sambil melihat cat seperti, apa namanya, beat-over seperti itu, kita selalu diskusikan. Nah, saya, misalkan, apa namanya, infokan, lihat saham A, misalkan, ya. Lihat di harga 500, misalkan, atau di 505. Ada penjualan atau tidak. Langsung mereka lihat dan mereka perhatikan bagaimana sih melihat ada penjualan atau tidak, bagaimana sih melihat ada pembelian atau tidak. Itu kita langsung diskusikan. Jadi, cepat nangkapnya, teman-teman, ya. Cepat. Kalau saya dulu benar-benar lihat sendiri, teman-teman, ya. Apa sih yang dimaksud dengan bandarnya lagi jualan, bandarnya lagi beli barang, ya. Tidak ada yang menjelaskan sama sekali, ya. Tidak ada yang menjelaskan dengan contoh. Tidak ada. Sekarang, saya sudah bikin videonya banyak sekali, ya. Teman-teman, bisa pelajar itu. Sangat bermanfaat, percaya sama saya, ya. Oke, semaksudnya, untuk membaca pergerakan harga bit offer itu. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.